Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Tribuners Kembali lagi dengan Tribun Gorontalo Yang pada sore hari ini menyiarkan secara langsung Antara Brigade Pesisir melawan Persidago Gorontalo Dalam lanjutan Liga 3 Zona Provinsi Gorontalo Pada layar kaca anda sekarang Persidago Gorontalo berada di sebelah kiri Layar anda menggunakan kostum putih kombinasi hijau Celanah putih kaus kaki merah Dan di sebelah kanan ada Brigade Pesisir Dengan kostum merah-merah dengan kaus kaki hitam Al-Qadri langsung Firman Bututihi Firman Al-Qadri Pendek saja lagi Iqbal Pakaya Iqbal pendek Arya Baik sekali Tampaknya pelanggaran ada hadangan Yang dianggap pelanggaran tadi oleh Wasid Fadil Fadil saja langsung Sairan Membentur Mr. Gowna Masih ada Ismail Adam disangkan Goal Goal Untuk Ismail Adam Berawal dari tendangan bebas Yang baik sekali Yang dilakukan oleh Fadil Yang hanya membentur Mister Gawang Tiang Gawang Maksudnya Tribunars Firman sekarang Menguasai bola Langsung saja lebar Al-Qadri disana Al-Qadri kita lihat Angkat saja bola Dan Fadil Masih belum ada Ismail Adam Otak atik Shooting saja Ismail Adam Goal Ismail Adam Si botak jari Persidago Gorontalo Berhasil menambahkan Pundi-pundi golnya Mencari Ismail Adam Kita lihat Ismail Adam Mohamad Arya Masih gagal Anak-anak Persidago Gorontalo Menambahkan Pundi-pundi gol Di babak pertama Dan wasip Sudah menu Pluit panjang Yang menandakan Babak pertama Sudah berakhir Tunangan sementara Persidago Gorontalo Atas Brigade Pesisir dengan skor 2-0 Ya Pluit sudah ditiup Bandanya Babak kedua Telah dimulai Brigade Pesisir Megang bola Pemain nomor 13 Masih mencari kawan Masih mencari kawan Namun Salah saja Hadang oleh Al-Qadri Mas Pekke Disitu Langsung menuju Ke Firman Botutihe Firman Botutihe Masih mencoba Untuk menggirim bola Oper langsung Ke Iqbal Pakaya Iqbal kembali Ke Farol Umpan tarik lagi Menuju ke Frelimodo Tribunas 3-0 Pemain Persidago Dalam laga yang keempat ini Ingin Rebut 3 poin Secara maksimal Menurut yang diumumkan Yang disampaikan oleh Kepala Pelatih Persidago Romy Malanua Dalam penguasaan bola Saya terpikir Di sana Umpan pendek langsung Menuju ke Arya Arya Menuju ke Andre 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 Bagus sekali Umpan panjang Menuju ke Gabriel Namun Lalu jauh Umpan dari Andre Gabriel disana Gabriel Coba melihat kawan Umpan lagi ke Said Rafi Omar Umpan terubah Saya ke Mahmud Momoto Andre disana Andre disana Langsung saya Baik sekali Lolos dari offside Ismail Adam Mencoba menggocek Oh Mahmud Momoto Diberikan disana Dan goal Tribuners Baik sekali Lolos dari jebakan offside Namun Ismail Adam Tak mau Menambah Pudi golnya Hanya di offer saya Kemahmud Momoto Disana Satu pemain Cukup baik Tepisan dari Brigade Persisir Keeper dari Brigade Persisir Luit panjang Sudah ditirup oleh Wasid Mantali Waktu Untuk bawa kedua Telah usai Sudara-sudara Tribuners Akan ada Panipiraya Rifle dari Persidago Apakah mereka bisa Menyusul Untuk panipiraya Belum bermain Jadi Belum Masih dibawa ya Untuk sementara waktu ya Tribuners Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih.